hai hai kembali lagi di channel dui au nah kali ini kita bakal coba untuk upgrade shadow equipment ke level 3 nah pertama kita bikin dulu bahannya yaitu di smelting yang ada di plontera kalau aku bikinnya jadi dulu aku ini enggak tahu bikinnya dimana aku dan kamu juga bisa selain bikin ini juga bisa beli di exchange center nah bahannya itu kita pakai soul stone ya butuhnya 90 jadi soul stone dua itu kita bisa dapetin dari mining selain dari mining bisa juga kita dapetin dari gardening tapi di abyssal abyssal itu di dalam tower yang kalau kita gvg kan kalau kita menang bisa farm disitu ada MPP mini sama bisa garden soul stone juga atau bisa disatukan dari soul stone satu tiga soul stone satu jadi dua nah ini dia udah jadi bahannya jadi bahannya itu jadinya masih kurang ya jadi kalau masih kurang seperti yang aku bilang tadi kalau misalnya kalian nggak sabar untuk ngumpulin bahannya kayak soul stone sama buku tadi bisa langsung dibeli di exchange center atau di ini kan butuhnya buku karena aku pakai buku kan ini buku kalau misalnya kalian pakai bow jadi bow jadi kalau misalnya kalian ini kan untuk yang kedua jadi harus disatukan dari buku yang pertama ini sama kayak soul stone tadi kalau nyatuinnya saya butuh tiga bahan jadi satu kalau untuk upgrade nya tapi kalau untuk downgrade dari satu item itu cuman jadi dua ini dia udah jadi buku luminaritom cuy aku rencana ini mau di upgrade ke suatu tempat ya kan ada tuh temen-temen yang bilang kalau teori kuburan harus di kuburan terus jadi aku mau cobain di tempat ini jadi kita siapin dulu bahan-bahannya oke kita sekarang butuh luminaritom cuy udah ada nah langsung aja nah karena masih kurang jadi kita beli di exchange center sama luminaritom sama soul tone juga itu kalau kurang misalkan dibeli di exchange center jadi kalau misalnya kalian masih sabar bisa ngumpulin bahan lagi terus smelting lagi di nah ini dia udah cukup ya bahannya dia yang item 2 itu yang buku 2 itu dia nggak ada di exchange center jadi kita harus beli buku pertamanya baru bisa diubah ke buku jilid kedua nah ini langsung aja kita bakal langsung ke guild territory nah jadi aku pengen nyobain upgrade SE ke tempat kita ngambil quest SE yaitu di guild hub di tempat eh patung ini nah coba kita berdoa dulu dan langsung aja Bismillah berhasil jadi kita harus berdoa dulu jadi sebelum apa-apa kita harus berdoa nah berhasil kan nanti aku coba lagi level 4 SE nya upgrade nya disini juga itu berdoa dulu baru langsung di upgrade jadi nggak langsung dari menu ya klik kiusuk terus tekan upgrade nya nah ini kita naik-naikin aja semuanya skillnya bahannya kurang jadi aku bahannya aku masukin di storage jadi kita ambil dulu bahan-bahannya ada di storage oh ya bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya like video ini terus share ke temen-temen kamu share ke guild share ke grup chat grup chat nah ini dia itemnya good contribution kalau misalnya kalian punya instagram jangan lupa follow instagram aku ya id-nya dwi-au 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 instagram ya jangan lupa nah ini dia udah kita up-up aja semua skillnya yang belum jadi ini bisa gagal juga ya ternyata untuk naikin skill ini nggak cuma untuk naikin SE nya doang yang bisa gagal ternyata untuk naikin skill ini belum tentu 100% berhasil walau rata-rata berhasil sih cuman kadang ada juga gagalnya tuh kan gagal nah bahannya ini kurang ternyata nanti aku ambil dulu di storage langsung aja kita naikin m-damage nya aku ini kadang bingung ya m-damage ini kayaknya ngaruh nggak sih sama heal soalnya kalau di aku itu ngaruh ya tapi kalau misalnya banyak misalnya ini kan naikin m-damage bonusnya itu kayak nambahin sedikit m-at-k gitu soalnya kalau misalnya ada kadang pake card atau misalnya satu party gitu sama magi kan ada tuh yang skill untuk naikin m-damage bonus sekitar 20% atau berapa gitu aku lupa pastinya mungkin bergantung level skillnya juga jadi berapa persennya nah itu kalau misalnya ada magi yang pake skill itu di party aku itu heal aku itu bisa naik loh 1000 ini dia kita ngambil bahannya lagi ternyata kurang nah balik lagi ke pembahasan m-damage kalau menurut kalian gimana guys m-damage itu ngaruh nggak sih ke heal bagi kalian yang tau atau udah pernah ngerasain atau denger cerita dari temen komen di bawah ya aku soalnya nggak tau nah ini dia yang udah kita lihat dulu statusnya m-at-k aku jadi 14.000 kayaknya ini nambah eh 14.000 bukan deng itu m-d-f m-at-k aku tadi kayaknya nambah sekitar 300 300-an jadi satu level SA itu nambahinnya sekitar 300-an ya itu berarti sama juga kayak eh enchant level 7 di frontera soalnya waktu aku ngubah dari level 7 dex ke level 7 in item ATK nya nambah sekitar 300-an juga oke thank you guys bye bye bye